Ini salah satu penyakitnya orang-orang ya Diam-diam, melihat ikan, tiba-tiba dikasih makan Oke guys, welcome back to my channel Jadi kembali lagi di channel Cana kita, cananya kita semua Nah jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngejawab Membuat video tentang Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Keeper Canamaru Ini bukan hanya cuman pemula ya Tapi bahkan orang yang sudah lama keep canamaru Atau cana yang lainnya Terus dia keep canamaru Banyak banget yang ngelakuin kesalahan ini Jadi pertanyaannya ini Banyak banget ya dan random banget Sampai di komen youtube Terus di facebook, di instagram Banyak banget yang nanya tentang cara canamaru ini Karena aku lihat Ternyata emang permasalahan Di canamaru ini banyak banget Dan banyak orang yang belum tau gimana Cara menangani canamaru ini dengan benar Jadi buat kalian yang baru dateng nih Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar kita makin semangat lagi Buat video-video yang beredukasi tentang Seputar rancana ke depannya Jadi kalau gitu kita gak usah lama-lama disini Langsung aja kita intro dulu Jangan lupa like, komen, dan subscribe to Oke guys, jadi masuk ke kesalahan yang pertama Kesalahan yang pertama itu apa? Suka pindah-pindah tank Nah, kalian lihat Ini Marco, ini ikanku Marco Size-nya 40 Dia ini dari size kurang lebih 39 Udah setahun lebih ya Sekarang 40-an Dia ini gak pernah pindah-pindah tank Kenapa gak pernah pindah-pindah tank? Karena pindah-pindah tank itu merusak mood ikan Kadang ikan itu mojo Rusak mentalnya itu karena kita suka pindah-pindah tank gak jelas Kenapa sih harus dipindah-pindah tank? Karena pada dasarnya ikan kalau sudah nyaman di satu tank Ya sudah, biarkan aja disana Kalaupun mau dipindah minimal ya tunggulah beberapa bulan Baru kita pindah Nah, ini dia si Marco Jadi dia ini gak pernah pindah-pindah tank sama sekali Kalaupun pindah tank mungkin karena aku mau nempatin dia pindah ya Maksudnya dari outdoor masuk ke indoor Kayak gitu aja Mungkin dari ruangan belakangku, gudang Terus aku pindahin ke kamar Paling gitu-gitu aja Tapi gak sering-sering Terutama yang paling sering dilakukan itu adalah Pindah-pindah itu ya dilakuin sama orang-orang yang baru keep canamaru Terutama canamaru yang masih kecil Nah, itu mereka tuh paling sering banget Mindah-mindah tank lah Apalah gitu Padahal itu gak bagus banget untuk ikan Karena apa? Tingkat stres ikan itu mempengaruhi moodnya dia Ya, mood itu juga tingkat stres ya Dan mood itu mempengaruhi antibody ikan Karena apa? Kalau antibody ikan turun Ikannya kuncup Kuncup, stres-stres lama-lama Kena penyakit, jamuran Dan mati Nah, itu guys Jadi kalian hindari lah Kalau bisa pindah-pindah tank Terutama orang Yang keep ikan kecil itu kan harusnya diprogress Gitu loh Ikan kecil Terutama canamaru nih Gak usah lah Kita tuh mau di display Canamaru kecil gak usah Udah, kita progress aja Udah Kita taruh dimana Tempat yang bagus Yang ruangannya hangat Yang cahayanya cukup Kita taruh sana Lalu kita progress Nah, itu yang pertama Yang kedua adalah Kuras-kuras air gak jelas Nah, ini nih Marco ini udah lama ya Mungkin gak terlalu lama sih jadinya Karena ini baru-baru aja Maka air bening Sedikit ketapang ya Ketapangnya tipis banget Jadi gak usah Terlalu sering Ganti-ganti air-air kalian Butek lah Apa-apa gitu Karena pada dasarnya Cana ini Lebih suka dengan air lama Air lama itu pH-nya stabil pH-nya rendah Selama gak kotor ya Jadi bedakan Air yang kotor Kualitasnya gak bagus Sama air yang Apa ya Kotor Tapi kualitasnya bagus Maksudnya kotor itu Bukan ada kotorannya Tapi airnya itu Agak keruh Kadang keruhnya air itu Dikarenakan apa Warnanya hijau Atau coklat gitu Itu kalau hijau Dikarenakan ada Tumbuhnya pelangton-pelangton Sama seperti treatment Green water Yang aku lakuin Di Simarko sebelumnya Dan Apa ya Jadi cana ini gak perlu lah Sering-sering ganti air Kalaupun ganti air Kalian harus Jelas lah Kenapa harus diganti airnya Mungkin sudah kotor Sudah lama Sudah berbulan-bulan Itu gak apa-apa Baru kalian ganti Itu pun jangan ganti full ya Jadi gak boleh banget Ikan itu Ganti air full itu gak boleh Ya kayak ini kan 30 cm tinggi airnya Ya mungkin kita Buang Sekitar 15 cm Setelah itu 15 cm-nya air baru Kayak gitu aja Dan untuk gini nih Mungkin kalau takut Airnya kotor Atau males ganti-ganti air nih Kalian bisa pakai filter Kayak aku lakuin Ini Marko ini pakai filter ya Nah itu kalian misalnya Dia ini pakai filter Nah pakai filter ini enak Jadinya lebih awet Dan aku ini gak pernah ganti air Sama sekali ya Aku gak pernah ganti air Ini kalau udah jadi seperti ini Ini kan kelihatan Ini kan kelihatan ada permukaan air yang turun Ini kan kerak Di atas ini berarti Emang gak pernah isi air Nah ini ada Satu jari tingginya Ini air yang menguap Nah ini air yang menguap Paling itu nanti aku isi Kalau sudah dua jari berkurang Baru aku isi dengan air yang baru Jadi kurang lebih Untuk masalah kuras-kuras air itu Kayak gitu Karena cara maru Gak perlu air-air yang Sering diganti Dia lebih nyaman dengan air yang lama Atau air yang sudah ada Sebelumnya Atau air endapan Gitu guys Nah oke yes Untuk pola makannya gimana bang Nah untuk pola makan Ini yang aku saranin Untuk ikan-ikan di size kecil Itu gak apa-apa Kalian push itu gak apa-apa Tapi kalau bisa Yang berprotein ya Jadi kita Kasih dia makan Makanan yang berprotein Untuk size besar nih Kalau aku saranin Cana maru itu Kalau gendut Ya ini bukan aku aja yang bilang Tapi banyak juga orang yang bilang Jadi kalau bisa Menjaga cana maru ini Agar tetap kelihatan Bagus itu Bodinya dijaga ramping Sama kayak si Marco Ini sebenarnya Udah mulai agak gendut ya Dan ini udah mulai Harus diet dia Jadi cana maru itu Kalau bisa jangan sampai gendut Jadi gitu guys Apa ya Karena Ya kita ikutin lah Standar kontes itu Gimana Kalau ikan gendut itu Bagus gak sih Kan gak bagus Jadi kalau sudah di kontes aja Gak bagus Berarti kan secara gak langsung Kita ngeliatnya juga gak bagus Jadi untuk pola makan itu Harus dijaga Gak boleh ngawur Ngasih makan ikan Diam-diam Ngeliat ikan Ini nih Ini salah satu penyakitnya orang-orang ya Diam-diam Ngeliat ikan Tiba-tiba dikasih makan Diam-diam Ngeliat ikan Tiba-tiba dikasih makan Itu tangannya gatel banget Itu gak boleh Ke cana maru Jadi kita harus Jadi kita harus atur pola makan Dari cana maru tersebut Jadi gak boleh ngawur Jadi harus teratur makannya Sehari berapa kali Sehari berapa kali Itu kalian harus atur Untuk pola makan di cana maru Guys Nah selanjutnya Kita bakalan ngebahas Tentang Tadi Untuk Masalah Pindah-pindah ikan Sudah Masalah air Sudah Pola makan Sudah Sekarang untuk settingan tank Untuk settingan tank Aku jelasin Dari yang Size besar dulu ya Nah untuk size besar Seperti marco ini Marco ini Size nya 3940 ya Mungkin 40 lah Sekarang kayaknya Karena aku nahan size Ini panjang tanknya Ini 1 meter Kali 40 Tingginya 40 juga Nah Untuk Gini ya Apa namanya Pasir Aku pakai Pasir malang merah ya Karena marco ini Bar nya termasuk Tebel Bar nya dia ini Tebel Jadi aku pakai Pasir malang merah Karena aku juga Mau naikin Warna ya Jadi biar lebih cerah Dan mungkin nih Kalau ada teman-teman Yang bar nya tipis Itu bisa pakai Settingan juga Background hitam Baru Pasirnya warna merah Itu bisa Atau pasir hitam Juga gak apa-apa Dan kemudian Untuk Filtrasi Di settingan tank Aku juga pakai filtrasi Agar menjaga air Tetap cernih ya Setelah itu Aku juga pakai heater Untuk menjaga suhu Di dalam Aquarium Gitu guys Untuk settingan tank Ikan besar itu Jadi cukup besar ya Untuk settingan Ikan 40 cm Ini tanknya cukup besar Itu gak masalah Kecuali nih Nah kecuali Ikannya kalian Kecil Atau Mau nahan size Nah Untuk mau nahan size Itu kayak gini Nah kalau ini Nah kalau ini Untuk settingan Progresan Untuk nahan size Ya guys Jadi Bener-bener Kita sempitin Ruang geraknya dia Jadi agar apa Agar Ini kan lagi aku progress Full protein Jadi aku kasih makan Mereka ini Full protein ya Nah jadi Aku pengen Ikan-ikan yang kecil Ini gak terlalu Tumbuh besar Tapi bunganya banyak Nah Menumbuhkan bunga Atau cabung Itu kan prosesnya lama Dan itu kan Mempengaruhi pertumbuhan ikan Nah gimana nih Caranya biar ikan kita kecil Tapi Progresan bunganya jadi Nah itu salah satu caranya Ini Kita gunakan Tank-tank yang Gak terlalu besar Yang kecil aja Ini fungsinya Untuk nahan size Dan untuk tank kecil Sendiri Untuk ikan yang kecil Progresan itu Aku pakai Bayron hitam Pasir malang merah Atau hitam juga Gak masalah Dan ini aku pakai Daun ketapang Sedikit Nah gitu guys Jadi Fungsinya background hitam Dan substrat ini apa Jadi aku disini Karena dia masih kecil Aku mengejar Agar Apa namanya Bar mereka ini Bisa tebel ya Jadi bisa tebel Bisa pekat Dan kalau bisa itu Bisa stabil Jadi nanti saat Sudah besar Atau cabungnya Atau bunganya Sudah merasa aku cukup Jadi waktu aku naikin warna Di tank yang Bersih Atau full white Dengan pasir malang merah Dengan lampu yang full 24 jam juga Ini juga full 24 jam Bar yang mereka itu Gak akan pudar saat itu guys Nah Sekarang kita lanjut Di kesalahan berikutnya Nah oke guys Selanjutnya Kita bakalan lanjut Ke kesalahan berikutnya Yaitu Pemilihan pakan Nah pemilihan pakan ini Penting banget Untuk cana ya Jadi ini paling sering Dilakukan oleh Para pemula Maksudnya Kalian Jangan pernah kasih jangkrik Emang jangkrik itu Adalah makanan yang Maksudnya Gampang banget lah Hidupnya gampang Kipnya gampang Tapi kalau bisa Jangan jangkrik Kalau pun Gak bisa ngasih udang Nih Gak bisa ngasih udang Atau cacing Ya minimal Kalian bisa pakai Ulat hongkong Dan untuk manfaat-manfaat Ulat hongkong itu Aku udah jelasin Di beberapa Video ku yang lalu Yaitu di Yang judulnya itu Manfaat Beberapa Makanan-makanan Yang Mempengaruhi Terbentuknya mental Itu kalian bisa cek disana Oke guys Jadi kurang lebih itu aja Kesalahan-kesalahan Yang sering dilakuin Jadi ini kesalahan Yang sering dilakuin Jadi Meskipun banyak Kesalahan yang lainnya Tapi ini yang paling sering dilakuin Dan Itu tadi dia Penjelasannya Tentang kesalahan-kesalahan Yang sering dilakuin oleh Kiper Kiper Canamaru Jadi buat kalian nih Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe channel ini Dan See you di next video Sampai jumpa